Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edi Sandra, dosen IPB University dan pemilik SH Flora Kali ini saya bicara mengenai jasa inisiasi SH Flora Apa yang dimaksud dengan jasa inisiasi SH Flora ini Adalah suatu jasa yang dikembangkan oleh SH Flora Untuk membantu pihak-pihak lain atau masyarakat Untuk bisa mengkulturkan tanaman yang disayanginya Di dalam pengembangan kultur jaringan tanaman Maka tahapan yang paling kritis dan paling sulit Yaitu pertama kali memasukkan bagian tanaman tersebut Kedalam botol kultur dalam kondisi yang steril Nah proses inisiasi inilah yang sangat sulit Kenapa demikian? Karena tingkat keberhasilnya itu hanya 0-10% saja Sangat rendah sekali Oleh sebab itu maka seringkali Banyak pihak-pihak yang enggan untuk melakukan inisiasi Karena membutuhkan waktu yang lama Mengita pikiran, tenaga dan juga bahkan biaya yang tidak sedikit Dan itu belum tentu berhasil Ketidakpastian ini yang membuat beberapa pihak menjadi Menggan untuk melakukan inisiasi Padahal ini wajib dan harus kita lakukan Kalau kita mau mengembangkan sesuatu Salah satu yang menjadi kendalanya adalah Ketersediaan bahan eksplan yang langka Baik karena memang keberadaannya yang langka di dunia ini Atau karena harganya yang sangat mahal Nah esaplora berusaha untuk bisa Eksis di dalam melakukan inisiasi kutu jaringan ini Maka sejak tahun 1994 sampai sekarang Kita sudah melakukan berbagai macam uji coba dan pelakuan Untuk bisa mengkulturkan, menginisiasi berbagai macam jenis tanaman Dan ada beberapa perlakuan yang kita tambahkan Agar proses inisiasi ini berhasil Nah kita juga membantu berbagai pihak untuk bisa Membantu mereka untuk mengkulturkan ini Dalam kondisi steril Nah ini berupa suatu jasa Di mana kita berusaha untuk mengkulturkan tanaman yang diminta oleh konsumen Nah itu biayanya saat ini 3.500.000 Untuk waktu riset selama 3 bulan Dan untuk konsumen menyediakan 20-50 eksplan Atau kira-kira 5 tanaman bibit 5 tanaman bibit yang sudah rimbun Kenapa dalam bentuk bibit yang hidup? Karena kita akan memberikan perlakuan karantina Dan perendaman antibiotik Itu adalah dua tahapan yang kita lakukan Yang dalam rangka untuk mengeliminir mikroba Nah mikroba yang berusaha kita eliminir Adalah mikroba yang ada di dalam individu tanaman tersebut Jadi sebenarnya yang membuat sulit atau gagalnya Di dalam kita menginisiasi Itu adalah adanya mikroba yang ada di dalam tanaman tersebut Atau mikroba indovid Hampir tidak ada makhluk di dunia ini yang stereo Jadi hampir semuanya di dalamnya ada mikroba indovid Walaupun dia tidak bersifat negatif Tapi di dalam kultur jaringan Dia akan tumbuh di media Dan akan menginvasi si tanaman itu Dan menyebabkan kematian Oleh sebab itu maka kita tidak bisa menjamin Di dalam jasa inisiasi ini Kalau mau silahkan akan kita usahakan seoptimal mungkin Dan bisa dipantau Bisa di kontrol dan dilihat Setelah tiga bulan dievaluasi Kita lihat apakah berhasil atau tidak Kemudian kita serahkan kembali ke konsumen Mau dilanjut risetnya Berarti bayar lagi Atau disudahi Atau kalau memang ada hasilnya Kembali apakah mau diambil Atau kemudian dilanjutkan dengan Tahapan yang berikutnya adalah Jasa multiplikasi Nah itu nanti hitungannya berbeda lagi Jadi sebenarnya Konsumen tidak harus mempunyai lab Karena esaflora sudah berusaha Untuk mengakomodir Semua keinginan masyarakat Untuk bisa mengkulturkan tanaman yang disayanginya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih